Sosok Mira Hayati, mantan biduan bos skincare yang suka pamer emas terancam ditangkap polisi. Mira Hayati merupakan bos skincare asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai pendiri owner MH Wittening Skin. Saat ini, Mira Hayati terancam ditangkap polisi. Pasalnya, skincare milik Mira Hayati yang dijual di pasaran diduga mengandung bahan berbahaya. Hal itu terungkap dari review yang dilakukan Dr. Oki Pratama. Sejak video review itu viral, artis Nikita Mirzani pun turut berkomentar. Patut diduga, skincare milik Mira Hayati disinyalir mengandung merkuri dan hidrokinon yang berpotensi membahayakan kesehatan. Karena hal itu pula, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono turut angkat bicara. Mira Hayati adalah mantan biduan dangdut kelahiran tahun 1995 asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menikah muda di usia 16 tahun. Pada 9 Juli 2020, ia mendirikan perusahaan bernama MH Wittening Skin. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan kosmetik. Produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira Hayati mengungkapkan, jika MH Wittening memiliki master stokist yang menguasai pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Termasuk 500 tim reseller dari Sesumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Mira Hayati mengklaim produknya telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan.